Intro Siloam, Sumanggi, Max Coffee Hmm, apa lagi? Megarta, sampai San Diego Hills Siapa tak kenal Lipa Group? Gurita bisnisnya mencengkram sektor real hingga properti Penderinya Mokhtar Yadi tak sekedar menjalankan bisnis secara konvensional Tetapi sensitif pada perubahan digital Kami hadirkan lagi kepada Anda Sakaguru Mokhtar Yadi Yang sudah kami rekam sebelum pandemi COVID-19 Berawal dari empat buku Mokhtar Yadi menyulap Lipo Group menjadi raksasa bisnis di Indonesia Dua future shock Alvin Toffler Megatrend John Naisbitt Sampai post-capitalism society Peter Drucker Membuat Lipo tak sekedar menjalankan bisnis secara konvensional Tetapi sensitif pada perubahan digital Tak semua manis bisnis Lipo juga jungkir balik Gorai matahari yang berjatuhan di tahun 2017 Sampai sandungan skandal megaproyek Bekarta Tetapi bagi sang pendiri Mokhtar Yadi ini adalah proses bisnis Kepercayaan tetap menjadi modal Lipo Mokhtar Yadi belajar saat mendirikan Bank Sentral Asia Satu penelitian saya Bahwa banking bisnis itu adalah bisnis kepercayaan Kalau orang tidak percaya Tidak mungkin dia menaruh uang kepada bank Jadi semuanya itu adalah dasar kepercayaan Nah inilah sehingga saya mempunyai keyakinan saya bisa mengembangkan itu Oke yang kami tahu Pak Bapak ini visioner sekali Sesuatu yang belum kepikiran zaman dulu Bapak sudah kepikiran Dulu perbankan masih sedikit Fintech apalagi belum ada Tapi Bapak sudah kepikiran untuk mengembangkan itu Kok bisa kepikiran sejauh itu Pak? Saya mulai menyadar bahwa Perkembangan teknologi ini Itu adalah merobat cara hidup manusia Merobat sistem ekonomi dan sebagainya ini Termasuk merobat sistem politik juga Maka dengan demikian ini Suatu keluarga, suatu perusahaan, suatu bangsa Tidak bisa tidak menaruh perhatian terhadap perubahan teknologi Paling utama ini Ini yang selalu saya pesankan pada Anak-anak saya, cucu saya Harus selalu menaruh perhatian Atau sensitif terhadap perubahan teknologi Berarti ini awal mula cerita Bapak konsen untuk mengembangkan teknologi Sekarang kan sudah generasi ketiga gitu kan Sekarang juga sudah ada pengembangan bisnis lainnya Seperti OVO Ya kan, ada payment dan lain-lain juga sudah ada ya Saingan dari OVO Lalu kemudian Apakah ini nanti bisa menjadi masa depan Jadi pengganti perbankan konvensional sekarang gitu lah Ada potensi itu gak? Ya Kalau kita cerita digital Atau ekonomi digital ini Kita perlu menyadari Inti daripada ekonomi digital ini adalah Ekonomi Sharing economy Jadi adalah kebersamaan Melalui digital ini Mengundang semua pihak Mari kita sama-sama kerja Ekonomi gotong royong Gotong royong gitu Intinya ini gotong royong Jadi kalau kita kerja sendiri Satu nada gunanya Itu bukan inti daripada digital itu Digital itu selalu adalah mengundang semua pihak Gotong royong Ayo mari kita sama-sama Itu intinya daripada digital Tadi saya juga sudah ingatkan lagi soal Bagaimana bisnis Lipo sudah tiga generasi gitu Bapak memiliki nilai-nilai tertentu Yang mungkin bisa di-sharing ke kita Apa sih nilai-nilai yang Bapak tanamkan Lalu kemudian ditanamkan juga kepada generasi berikutnya Sehingga bisnis Lipo sampai sekarang masih eksis loh Bisnis itu Selalu harus kembali Mungkin Tahu bahwa Sense of crisis-nya itu Sense of crisis itu selalu timbal oleh karena Perubahan zaman Zaman itu berubah oleh karena teknologinya Oleh politiknya Oleh ekonomi dan semuanya ini Nah ini yang perlu untuk Setiap saat itu harus menyadari Perubahan-perubahan ini Sebagai contoh misalnya Dengan adanya Itu E-commerce Misalnya e-commerce ini Jadi e-commerce ini menurut saya Itu bisa dibagi dalam dua Bisnis yang berbeda Satu adalah membuka toko Di digital Eh di internet Ini adalah Amazon Ya Satu adalah membangun pasar Di internet Ini adalah Alibaba Ini dua beda Semuanya adalah e-commerce Tapi dua hal yang berbeda Yang perlu saya sarankan adalah Membangun pasar Digital Bukan membangun toko digital Kalau kita membangun pasar digital ini Seperti Alibaba ini Tahun 2014 Saya diundang ke kantornya Kita diskusi tentang Tentang ekonomi digital ini Saya Sampilkan pandangan saya Jack Ma itu luar biasa Kontribusinya itu terhadap satu Pengentasan Kemiskinan Kemiskinan Tiongkok Pak Mokhtar Sebagai guru Di grup Lipo Sekarang sudah Tiga generasi Saya gak bosan-bosan Yang akan ngomong Soal tiga generasi ini gitu Sudah ada Pak John Riyadi Yang jadi bos sekarang Harapannya untuk Pak John Riyadi apa? Saya merasa Berbahagia Oleh karena Anak saya Lebih pintar dari saya Saya juga berbahagia Oleh karena John lebih pintar Daripada James Riyadi Gitu Pak? Iya Jadi Bapak bisnis dikendalikan oleh Generasi berikutnya Yang akan terus maju ya Pak? Iya Jadi ini saya juga Ingin sampaikan adalah Selalu saya pesan Sama John Sama cucu lainnya You harus pandai Mendidik You punya anak Lebih hebat dari you Jadi Kalau Setiap keluarga Itu mempunyai suatu Kesadaran Dan Komitmen Untuk mendidik Anaknya itu Lebih hebat dari Bapaknya Itu Sudah hero Pak Lima Zaman Bapak sudah Eksis Di Lima perekonomian lah Gitu Mungkin bisa dijelaskan Secara singkat kepada kami Pak Nilai-nilai apa yang harus dimiliki oleh pebisnis Sehingga bisnis ini bisa Terus berlanjut Sampai sekarang Lipo masih eksis Siapa yang gak tau Lipo? Negara-negara di Eropa Barat Eropa Selatan Dan Amerika Selatan Dulu Pernah jaya Tapi sekarang Sudah Tidak jaya lagi Maka dari satu keluarga Dari satu perusahaan Biasa Satu perusahaan Raksasa Sampai satu bangsa Semua halnya sama Kalau tidak sensitif Terhadap perubahan teknologi Tidak sensitif Terhadap perubahan politik Tidak sensitif Terhadap perubahan ekonomi Salah satu dia tidak sensitif Maka dia akan Tenggelam Pak Mokhtar Selain mimpi Mengembangkan perbankan Saat itu kan BCA Ya kan Private Bank Terbesar di Indonesia Tapi juga punya mimpi Soal pembangunan smart city Ya kan Muncullah Meikarta Tapi ternyata di tengah jalan Ada gangguan Terhadap proyek Meikarta Bagaimana Mengatasi hal ini Sehingga cita-cita Bapak Yang lama itu Untuk membangun smart city Tetap terjadi Maka saya melihat di Indonesia Maka saya melihat di Indonesia Sebenarnya Di kawasan Kerawang Dan Jakotabek Apa itu Kawasan-kawasan industri ya Pak ya Itu ada lima industri Yang disana Bertempetan Jadi banyak orang Lihatnya hanya Satu ber Saya di Pukarawaci Jaga BK Dan sebagainya Tidak pernah orang melihat Lima itu menjadi Menyatu Kalau you melihat lima Kawasan industri Menjadi satu kota You baru tahu Hebatnya disitu Disitu Memproduksi Satu juta mobil Industri ada disitu Sepuluh juta sepeda motor Ada disitu Dan Pabrik-pabrik Home elektronik ini Untuk 260 juta Raya Indonesia Ada disitu Ini tiga industri Singapura itu Jauh kalah sama kita Sencen itu Pun juga tidak lebih menang Dari kita Yang saya cerita itu Meikarta itu Kota Nah itu Dengan kalau ini Kota bisa Diterbangun Maka Lalu lintas Kemacetan Di daerah sana Itu bisa Teratasi Semua itu Akan Hemat Itulah Akan Sangat-sangat Membantu Pertumbuhan Ekonomi kita Oke Itu Meikarta Jadi salah satu Jawaban Untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional Terima kasih Waktu wawancaranya Pak Mokhtar Semoga apa yang kita Perbincangkan hari ini Bisa menjadi pelajaran Terutama untuk Generasi-generasi Melenial Yang nanti bisa menjadi Pemimpin bangsa Seterusnya Terima kasih Pak Mokhtar Waktunya dengan Kompas TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih